Assalamualaikum Football United, ringan amatiran ala gua Seperti biasa sebelum pertandingan menghadapi Arsenal ya Gua akan memberikan rangkuman, translate, konferensi pers dari Rav Ranit yang sudah dilakukan tadi Langsung aja dimulai dari membahas soal masalah recruitment Rav Ranit mengatakan saya tidak tahu, ini adalah pertanyaan untuk board management Fokus saya sekarang ada di pertandingan-pertandingan terakhir Jadi untuk pertanyaan itu lebih baik ditanyakan kepada board Nah ini luar biasa langsung jujur ya Bukan di Rav Ranit ini, pertanyaan tentang masalah recruitment Terutama pemain ya di musim panas Lalu Rav Ranit ditanyakan juga soal masalah Erik Tenah Dia mengatakan saya tidak tahu atau kita tidak tahu masing-masing secara personal Tapi dari apa yang saya lihat di Bayan dan juga Ayak Saya suka gaya permainan sepak bolanya Dan saya sangat positif terhadap dia memiliki pre-season yang penuh Memiliki kesempatan untuk membangun dan juga membangun staffnya dia sendiri yang baru ya Dan saya yakin kita akan melihat tim yang berbeda dan juga perkembangan di atas lapangan Ya mudah-mudahan saja ya dan ini gua seneng ada kalimat pre-season yang penuh Artinya kemungkinan besar Erik Tenah akan memiliki kesempatan ini Dan ini menurut gua yang sangat penting Dan mudah-mudahan segalanya ini sudah direncanakan Tidak ada lagi mendatangkan pemain di last minute Atau kehilangan pemain di last minute Mudah-mudahan tidak Karena tentu saja akan mengganggu persiapan yang sudah dilakukan sebelumnya Nah ini yang penting soal masalah pertandingan menghadapi Arsenal Yaitu adalah tim news atau kabar tim Scott McTominay akan kembali dan juga fit untuk bermain Dia akan tersedia untuk pertandingan besok Ini sama dengan Rafael Varane dan juga Cristiano Ronaldo Tapi yang lain masih cedera termasuk Paul Pogba Nah di video preview yang gua bikin Gua memasukkan Scott McTominay dan juga Cristiano Ronaldo disana Dan dengan pulihnya Rafael Varane Maka di belakang kemungkinan besar Victor Lindelof Akan diduetkan dengan Rafael Varane pastinya Waktu itu di video gua tulis dengan Phil Jones ya Ini sepertinya tidak Rafael Varane akan berduet dengan seorang Victor Lindelof Ravane memberikan pendapatnya soal Arsenal Menurut Ravane, saya pikir mereka sudah menggambarkan kesimpulan dengan jelas Apa yang mereka alami di musim ini Mereka membeli pemain yang muda, Odegaard sebagai contoh Dan mereka meninggalkan beberapa pemain yang tidak sesuai dengan gaya permainan sepak bola mereka Ini adalah soal gaya menyerang yang cukup tinggi dengan striker-striker yang cepat Mereka sangat agresif di sepertiga awal Mereka mencoba untuk melakukan pressing dan juga counter press Saya suka sebenarnya menyaksikan mereka Tapi mudah-mudahan tidak ketika menghadapi kita besok Ini terserah kita bagaimana kita harus waspada Dan juga bersiap tentang apa yang akan mereka lakukan di depan Tapi di sisi lain kita juga bisa mengambil kesempatan Ketika mereka meninggalkan ruangan-ruangan di belakang pastinya ya Di sisinya Arsenal Dan mudah-mudahan kita bisa masuk ke daerah dari Arsenal Ya mudah-mudahan saja Karena seperti ketika menghadapi Chelsea Kalau gue melihat Sebenarnya ada beberapa ruangan yang bisa dimanfaatkan oleh lawannya Arsenal Tinggal bagaimana bisa jeli melihat kesempatan tersebut Karena ketika mereka membangun serangan Ini cenderung mereka melakukannya secara total ya Atau agak sedikit frontal Dan ini menurut gue berbahaya memang betul Tapi tentu saja di sisi lain meninggalkan beberapa titik Atau beberapa ruangan ya Di daerah mereka paling tidak Yang bisa dilakukan atau dimanfaatkan ketika Katakanlah nanti Manchester United Berusaha untuk melakukan counter attack Disinggung soal masalah Apakah ini pertandingan yang harus menang Bagi Manchester United Nah ini bagus nih Ravranit menjawab Saya tidak berpikir ini sekarang akan masuk akal Untuk membuat spekulasi tentang apakah kita akan finish Di peringkat keempat atau enggak Ini tidak masuk akal Terutama setelah penampilan menghadapi Liverpool Saat ini kita harus memastikan bahwa kita bermain lebih baik Ini adalah satu-satunya cara Kita butuh untuk memainkan tim yang terbaik di atas lapangan Dan bermain dengan cara yang berbeda Dengan percaya diri yang lebih Dan juga agresif yang lebih Di atas lapangan Kita harus bisa menunjukkan permainan yang sangat berbeda Nah dari sini Gue melihat kalau Apa ya Ya ini semakin masuk akal sih Tentang masalah peluang Finish di peringkat keempat besar atau tidak Karena dengan penampilan paling tidak menghadapi Liverpool Dan kalau gue Gue tambahkan menghadapi Norwich Ya gue setuju dengan Ravranit Gak usah ngomong soal masalah empat besar Gak usah ngomong soal masalah kemenangan dulu Tapi bermain lebih bagus dulu Itu menurut gue yang penting Dan gue sepakat dengan Ravranit ya Karena kita juga harus realistis Keempat besar itu hanya bisa diraih dengan kemenangan Dan kemenangan itu hanya bisa didapat dengan penampilan Bukan permainan ya Tapi penampilan yang lebih bagus Karena permainan bisa jadi Apa namanya Mungkin tidak begitu menarik Tapi kalau bisa bermain dengan sepak bola yang menurut gue efisien ya Dan juga efektif Artinya oke katakanlah kita lebih banyak diserang dan lain-lain Tapi kita bisa bertahan dengan solid Kita bisa melakukan counter dengan bagus Kita bisa melakukan apa ya Itu semua di depan terutama penyerangan dengan tajam ya Dengan clinical Sehingga bisa mendapatkan goal dan akhirnya memperoleh kemenangan Seperti contoh ketika kita menghadapi Chelsea Satu poin yang kita dapat pada saat itu Di tangannya Michael Carrick Menurut gue itu bagus Walaupun kita ya katakanlah bertahan ya Hanya memanfaatkan counter attack Menunggu kesalahan yang dilakukan oleh Chelsea Tapi kita mendapatkan momen itu Dan kita bisa memanfaatkannya Hal-hal demikian menurut gue yang Mungkin bisa dilakukan oleh Manchester United Karena tentu saja kalau kita tampil controlling ya kan Dan lain-lain ini juga Apa ya Gue melihat kita tidak bisa tampil seperti itu secara konsisten Itu yang jadi catatan gue Tapi Indian gue sepakat dengan Ralf Ranit Oke sekarang kita Semacam kayak Tidak usah melihat empat besar dulu Mungkin agak sedikit melirik Ke kemenangan Tapi bagaimana kita bisa tampil lebih bagus ya Secara individu dan juga secara kolektif Itu yang lebih penting Lalu soal masalah Reaksi Setelah menghadapi Liverpool Liverpool Sorry Kita baru berlatih kemarin Karena kita punya satu hari Untuk recovery Kemarin kita Berlatih Dengan beberapa masalah Tentang koneksi Kepada pertandingan Tapi Itu adalah Training session yang sesungguhnya Yang kita punya Di Waktu-waktu yang kita punya ya Mereka Artinya para pemain Sangat Kecewa Dengan hasil Yang kita dapatkan Jadi sekarang ini Bukan So it's not up to the players Jadi sekarang ini adalah Terserah bagaimana pemain ya Untuk bisa menunjukkan reaksi Yang berbeda di atas lapangan besok Ya Gue sih sudah Oke pemain mau kecewa Mau meminta maaf segala macam Ya Menurut gue terserah Mereka mau seperti apa Yang penting bagaimana Yang mereka tunjukkan besok Di atas lapangan Itu yang lebih penting Bukan lagi soal masalah Sosial media dan lain-lain ya Soal masalah kegiatan Musim panas Nanti Ravranit memberikan Tanggapannya ya Tentu saja Akan ada beberapa pemain Yang kontraknya habis Lalu ada juga beberapa Yang akan habis pula Dan ada juga beberapa Yang sudah dalam Peminjaman Dan ada beberapa Yang masih ingin keluar Dalam status pinjaman Atau bahkan Meninggalkan klub Ini mungkin akan jadi Perubahan yang sangat Signifikan Dan juga rebuild Yang sangat diperlukan Tapi ini sangat Jelas Tentang bagaimana Atau berapa Pemain Atau posisi mana saja Yang akan Dirubah ya Saya belum berbicara Dengan Eric Eric Tenah maksudnya Kalau dia menanyakan Kepada saya Tentang opini saya Tentang pendapat saya Tentu saja Saya akan memberitahukan Kepada dia Soal masalah pengalaman Yang telah saya dapatkan Tapi Di sisi lain Tentu saja Dia juga punya Pola pikir Tersendiri Atau ide-ide tersendiri Artinya Eric Tenah Ini dipercaya oleh Ralph Ranit Tentu saja dia punya Ide-ide tersendiri Nah kalau dari sini sih Ini pertanyaan terakhir By the way Kalau dari sini sih Gue melihat Nanti sepertinya akan Ada diskusi Tentang Ralph Ranit Sharing tentang masalah Pengalaman dia Selama 6 bulan Di Manchester United Dan juga Nanti dari Eric Tenah Sendiri Tentang masalah ide-ide Yang akan dia bangun Yang secara praktikal Menurut gue Di atas lapangan Seperti apa maunya Dan ini nanti Akan ada tukar ide Tukar visi Di sana Yang menurut gue Akan sangat menarik Menunggu Manchester United Musim depan Tapi jangan lupa Tetap semuanya ini Akan ada proses Akan ada yang namanya Proses Banyak pendapat Mengatakan Perubahan tidak akan Bisa terjadi Bahkan Dalam satu musim Jangankan satu minggu Satu bulan Satu musim Sepertinya tidak cukup Bagi Eric Tenah Untuk rebuild Untuk membangun ulang Manchester United Dan menurut gue Kita harus sabar Fabrizio Romano Di channelnya mengatakan Kalau Sepertinya Manchester United Untuk mengeluarkan 10-12 pemain Dan juga mendatangkan Dengan jumlah yang sama Sepertinya tidak mungkin Dilakukan dalam Satu musim panas Artinya akan ada bertahap Mungkin musim panas ini dulu Lalu nanti Musim beberapa Mungkin di musim dingin Lalu mungkin Tahun depan Di musim panas Ada lagi ya Jadi secara bertahap Dan menurut gue Itu yang lebih masuk akal sih Melihat Bagaimana tim-tim lain Membangun ya Contoh saja Liverpool Mereka pun juga Melakukan demikian Mereka tidak melakukannya Dalam one go Artinya satu Ya one go Satu waktu Satu periode Langsung Bongkar Pasang semuanya Dan gue pikir Itu bukan Cara yang sehat Dengan amatiran ala gue Dalam melakukan Rebuild Squad Atau club Terutama Kurang lebih demikian Ngobrol ringan Soal masalah interview Ralph Ranit Terkait pertandingan Menghadapi Arsenal Terima kasih sudah menyaksikan Jangan lupa like Sholat dan juga subscribe Lancar-lancar terus Ibadah Bulan Di bulan Ramadan Puasa Dan juga lain-lainnya Ini sudah memasuki Sepuluh akhir Kalau tidak salah ya Memulai Memasuki sepuluh akhir Jadi lebih dikencangkan lagi Ibadahnya Terima kasih sudah menyaksikan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jangan lupa like Sholat dan juga subscribe